Hai semuanya apa kabar sehat sukses bagi selalu ya jangan lupa subscribe like nyalakan lonceng notifikasi dan juga share ke sebanyak mungkin teman keluarga sahabat kolega saudara dan platform media sosial anda Facebook Instagram dan juga grup-grup WhatsApp yang saya yakin banyak anda miliki supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight informasi edukasi di bidang finansial investasi pengembangan diri dan pasar modal Indonesia bagi anda yang sudah subscribe dan share kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam yuk kita mulai market review dari perdagangan hari ini tanggal 30 Juni tahun 2020 yang terjadi di pasar modal Indonesia kita lihat hari ini IHSG ditutup menguat 0,07 persen jadi sesuai dengan market outlook yang kita berikan tadi pagi bahwa IHSG akan berada dalam teritori hijau jumlah transaksi yang terjadi adalah 6,914 triliun dengan 180 saham menguat dan 229 saham lemak posisi IHSG ditutup di 4905 poin 392 kemudian kalau kita lihat hari ini terjadi transaksi penjualan oleh foreign atau asing sebesar 489 poin 9 miliar lalu kalau kita lihat dari market regional saat ini Nikkei 225 ditutup positif 1,33 persen di 22.288 poin 141 Hang Seng Hong Kong ditutup menguat 0,52 persen di 24.427 Shanghai Komposite Index Min positif 0,78 persen di 2984,670 kemudian Strap Time Index Singapura atau STI ditutup menguat 0,96 persen di 2598,760 sedangkan dolar indeks kembali menguat 0,07 persen di 97,610 lalu kalau kita lihat Dow Jones Future saat ini dalam posisi melemah 0,56 persen di 25354 kemudian market Eropa yang masih berjalan Fuji London negatif 0,85 persen 6.173 dan Dax Frankfurt minus 0,13 persen di 12.216,370 jadi untuk saat ini lalu kita lihat sekilas bahwa market Eropa dan Amerika akan diberagangkan atau ditutup dalam zona merah tapi ini masih panjang masih bisa berubah lagi oleh karena itu nantikan outlooknya pada esok hari karena kalau melihat review saat ini bisa jadi besok market regional terpengaruh menjadi merah oleh Eropa dan Amerika bila memang Eropa dan Amerika merah karena kita masih menunggu apa yang terjadi dengan market Amerika nanti malam kemudian kalau kita lihat dari saham-saham yang ada di komunitas kami, komunitas BES maka saham yang mengalami kenaikan paling banyak di watchlist kami adalah TKIM 8,42 persen di 5150 INKP 7,66 persen di 5975 ERAA 3,29 persen di 1255 PNBN 2,52 persen di 815 dan LSIP atau LSIP di 2,47 persen di 830 sedangkan saham yang mengalami penurunan terbanyak adalah TKIM dengan Rp3,050 4,09 persen INDF penurunan 3,33 persen di 6525 BMTR 2,63 persen di 185 dan Sumarecon 2,5 persen di 585 kemudian GIA 2,38 persen di 246 kemudian kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing nomor 1 adalah TLKM atau TLKM dengan Rp217,3 miliar kemudian BRI Rp32 miliar kemudian Adaro Rp30,5 miliar Astra International Rp29,9 miliar dan INDF Rp27,3 miliar sedangkan yang paling banyak dibeli asing adalah BBCA Rp39,7 miliar ICBP Rp31,9 miliar BNLI atau Bank Permata Rp30,3 miliar WICA Rp6 miliar dan MAPI Rp6 miliar kurs rupiah saat ini diperdagangkan di Rp14.265 atau USD menguat 21 poin tipis 0,15 persen sedangkan harga emas hari ini dari Rp1771,40 USD per troy ounce atau kalau dirupiahkan Rp812,418 demikianlah market outlook kita untuk hari ini 30 Juni 2020 nantikan rekomendasi kami dan juga market outlook untuk esok pagi jadi tetap semangat tetap sehat maju terus di pasar modal Indonesia terima kasih